Sifat kepemimpinannya semakin terlihat saat ia mendirikan partai politik. Kita bangga memiliki Nasdaq, tapi kita harus lebih berbangga lagi menjadi rakyat dan warga negara Indonesia. Rasulia Palo dalam dunia bisnis tidak tanggung-tanggung. Berbagai jenis usaha ditekuninya hingga sukses menjadi salah satu konglomerat di Indonesia. Anda telah melekat di hati banyak orang yang mengenal Anda sebagai pengusaha yang ulat dari Indonesia. Terima kasih telah menjadi panutan dan pelita penerang. Dan terima kasih untuk semua yang telah Bapak lakukan bagi bangsa ini, bagi kita, dan khususnya saya pribadi. Tidak ada kata yang cukup dan mampu menggambarkan apa yang telah Bapak lakukan. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Tahu, Maha Mendengar, Mencatatnya. Bang Surya, selamat ulang tahun ke-70. Semoga bang senantiasa dianugerahi kesehatan dan terus memberikan kontribusi bagi Indonesia melalui pemikiran-pemikiran, pengembangan dunia usaha, pengembangan industri media, kepartaian, dan juga organisasi sosial yang bang Surya pimpin. Kini di usianya yang ke-70 tahun, saya turut berdoa, saya mendoakan, semoga Bapak Surya Pahlo senantiasa diberikan kesuksesan dan kebahagiaan, serta kemampuan untuk terus berkarya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Satu hal yang saya pelajari dari Bang Surya, dan saya kira itu yang saya sedang tiru, adalah keperkayaan diri beliau yang luar biasa. Bang Surya itu visi, bukan intuisi. Intuisi itu sesuatu yang tidak bisa dikuantifikasi. Tapi kalau visi, itu bisa, sangat bisa. Dan itu sudah ditarik benang merahnya oleh saudara Toto, begitu ya. Dan entah bagaimana, produsernya ini juga menarik benang merah dari kita semua ini. Mulai dari Bang Celi, kemudian saya, kemudian Burhan, lalu Toto. Ini semua kita punya interaksi, paling tidak dalam satu hal yang sama dengan Bang Surya. Apa? Penggunaan ilmu pengetahuan dalam politik. Terima kasih. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Terima kasih. Terima kasih.